Pemirsa kendati beberapa rumah sakit di Indonesia tidak lagi bisa melalui pasien BPJS, namun untuk rumah sakit di Kalimantan Barat, seluruh rumah sakit masih bisa menerima pasien BPJS. Hanya saja dari 45 rumah sakit, 15 diantarannya harus mengikuti sertifikasi hingga bulan Juni 2019 agar terakreditasi. Melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 tahun 2015, dinyatakan bahwa rumah sakit yang bekerja dengan BPJS harus sudah terakreditasi per 1 Januari 2019. Namun realitanya per 1 Januari 2019 banyak rumah sakit di Indonesia yang belum terakreditasi dengan jumlah 160an rumah sakit di Indonesia. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Hari Agung Cahyadi mengatakan, Kendati beberapa rumah sakit di Indonesia ada yang tidak melayani pasien BPJS, Namun di Kalimantan Barat, 45 rumah sakit masih tetap melayani program BPJS. Dari 45 rumah sakit atau klinik utama yang memberikan pelayanan rawat inap, itu ada sekitar 15, jadi dari 45 yang bekerja sama dengan BPJS, ada sekitar 15 rumah sakit yang memang belum terakreditasi. Dari 15 rumah sakit yang harus menjalani uji sertifikasi yang dilakukan oleh Komisi Kesehatan, 15 rumah sakit akan diberikan waktu hingga Juni 2019, guna mendapatkan akreditasi. Dari Pontianak, UU Junior melaporkan.